Intro Halo, saya Pak Chris Prantono Saya dosen yang sudah senior Kemudian Saya mengampu mata kuliah Di studio perencanaan Semester 6 Kemudian studio perencanaan Semester 7 Kemudian Mata kuliah yang saya ampu Arsitektur Religious Dan pada mahasiswa Dulu arsitektur Silahkan kita belajar bersama Dan tetap semangat Halo, selamat datang Arsitektur Angkatan 2020 Saya Tri Hesti Saya akan mengampu Mata kuliah studi Perancangan Arsitektur Semester 3 Dan Arsitektur Ekologis Semangat masuk Arsitektur Dunika Hebat Selamat siang Selamat pagi Semangat pagi Anak-anak angkatan 2020 Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Halo, selamat pagi Teman-teman Arsitektur Arsitektur Masjidkan Arsitektur Tahun 2020 Selamat bergabung dengan kami Saya Ignatius Jono Nanti akan Kita akan ketemu di Mata kuliah dasar Apakah hidup penggambaran Arsitektur Apakah hidup esensika bentuk Dan Mata kuliah yang sangat menyenangkan Sampai ketemu lagi Teman-teman Dan Hidup Arsitektur Halo, selamat pagi Anak-anak angkatan Baru Unika Studio Paranato Tahun 2020 Selamat datang dunia Selamat bergabung Unika Studio Paranato Mestiakit Ketengataan 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 Sampai ketemu Semangat Dan terus belajar Sehat selalu Merdeka Selamat pagi Para mahasiswa semuanya Selamat bergabung di Fakultas Arsitektur dan Desain Khususnya di Program Studi Arsitektur Ya Perkenalkan Saya Profesor Porwanto Sekarang ini Saya menjabat Sebagai Ketua Program Studi Doktor Arsitektur Ya Nanti Saya akan Bersama-sama Dengan Program Studi Arsitektur Untuk Mata kuliah Pertama Adalah Perencanaan Teknologi Dan sistem Bangunan Untuk 6-10 Lantai Itu ada di Semester 5 Nanti kita akan Ketemu di sana Kemudian di beberapa Studio Perancangan Arsitektur Dan tentu saja Di tugas akhir Sekali lagi Saya mengucapkan Selamat Untuk Bergabung di Program Studi Arsitektur Belajar Yang bigih Masa depan Yang cemerlang Cemerlang akan Ada di Tangan Anda Semuanya Berkat Halo Selamat Pagi Teman-teman semua Mahasiswa Angkatan 2020-2021 Perkenalkan Nama saya Bony Vasio Bayusin Mas Amutro Kalian bisa Manggil saya Bony Saya disini Mengajar Mata kuliah Studio Perancangan 5 Studio Perancangan 6 Studio Perancangan 7 Saya disini juga Menjawab sebagai Kepala Laboratorium Teori dan Sejarah Arsitektur Jadi kalau Teman-teman semua Mau main Ketemu saya Bisa ada di lantai Pada Pesan saya kepada kalian Teruslah semangat Menjar cita-cita Dan impian Kami yakin semua Bahwa kalian semua itu Memiliki Harapan Yang sangat besar Ketika bergabung Di dunia Subirator Teruslah kejar cita-citamu Dan jangan menyerah Terima kasih Halo teman-teman semua Paiswa Arsitektur Angkatan 2020-2021 Selamat datang di Unika Sudi Pranoto Di Fakultas Arsitektur dan Desain Perkenalkan nama saya Robes Trianto Wijaya Saya saat ini sedang Menemukan S3 Di Paranyangan Mungkin sebentar lagi Akan bertemu dengan Saya di tahun depan Saya mengambung Kematah kuliah Perancangan Arsitektur Eksplorasi Desain Dan juga Menggambang Arsitektur Ya Kira-kira itu Perkenalan dari saya Pesan saya Untuk anda semua Adalah tetap semangat Kreatifitas Dan selalu Sukacita Sesua Arsitektur Angkatan 2020 Selamat datang di Program Studi Arsitektur Fakultas Arsitektur dan Desain Dika Sekir Pranoto Perkenalkan nama Edi Pranoto Biasa dipanggil Pak Edi Nanti akan ketemu dengan Pak Edi Di semester 1 Membimbing Mata kuliah SPA 1 Kemudian Harapan Pak Edi Semoga Anda Empat tahun ke depan Yang akan menyandang Belar Sarjana Arsitektur Harapannya Anda Belajar dengan Raji Tekun Sehingga Lurus dengan Tepat waktu Demikian Salam Sehat Selalu Halo Nama saya Yurita Saya Bergabung dengan Arsitektur Unika Tahun 88 Mungkin Anda berdua buat Tahun 88 Mungkin Ibu Anda Juga Mama Anda Masih SD Saya kira Saya Di Nanti Ketemu saya Di Studio Explorasi Desain Juga Nanti banyak Beberapa mata kuliah Berkaitan dengan teori Dan sejarah Karena bagaimana juga Kita perlu belajar sejarah Untuk melatangkan Desain Anda Karena Mendesain Tidak hanya Sekedar Mencurah-curah Tapi ada sesuatu Yang harus dikembangkan Di sana Nah Tentunya Saya harap Anda bisa Belajar banyak Karena Belajar di Arsitektur Sangat Bervaliasi Dan sangat Menyenangkan Anda bisa jalan-jalan Biarkan Bangunan Anda bisa belajar sejarah Anda bisa Belajari manusianya Dan sebagainya Saya Berharap Anda tetap Sehat dan semangat Di Arsitektur Tepat waktu Serius Tapi tidak terlalu Kutu-kutu Jalan-jalan penting Untuk menambah wawasan Hiburan juga penting Belajar juga penting Salam Halo Selamat pagi Mahasibabat Semua Angkatan 2020 Selamat datang Di program Studiar Sektur Kami Saya Dosen di sini Sangat bahagia sekali Merima Anda semua Memberikan semangat Kepada kami juga Ya Kesempatan ini Saya mencoba Mengenalkan diri saya Nama saya Riyandi Tarigan Saat ini Sedang S3 Ya Sekolah S3 Kemudian Mata kuliah yang saya ambil Eh Saya ambil Sorry Yang saya ampuh Apa ya Oh studio Ya Saya memang di Rumpun pengembangan desain Yang mengembangkan Studio perancangan Dan Tentang Teori-teori desain Itu memang Kompetensi saya di situ Ya Nanti bagi mahasiswa Yang akan masuk Banyaklah pembaca Itu yang paling penting Ya Banyak berdiskusi Dan terbuka dengan dosen Jangan dibawa diem saja Semakin banyak diskusi Semakin banyak ngomong Semakin Itu Anda akan mendekatkan diri Pada dosen-dosen Pada tim yang lain Itu saja dari kami Sukses Selamat pagi Selamat pagi adik-adik mahasiswa Dan wangkatan 2022 Perkenalkan Nama saya Fatih Tia Tawasanti Kalian bersama Yang saya Buat di Dan Semester 24 Di Semester 2021 2021 Saya Sebagai ketua rumpa Desain Tangan Makan Banyak Makan Tangan 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 Ya Saya Saya Merah Padahal Semangat Semoga Membunyai Bercan Dan Bagian Mumpul Saya Tidak sabar Untuk Mereka Semoga Selamat 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 Sampai Selamat 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 siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balam sejahtera buat kita semua, khususnya buat mahasiswa baru Angkatan 2020 Selamat datang di Kampus Unikasugio Pranoto Khususnya di program studi arsitektur, fakultas arsitektur dan desain Perkenalkan, saya Afrianto Sofian, dosen tetap di arsitektur Kemudian kaitannya kompetensi yang didugasi saya selama menjadi dosen tetap Yaitu di bidang permukiman dan perkotaan Walaupun kami semua ini yang arsitektur wajib mendampingi Anda, memimbing Anda Memberikan pengarahan Anda sebagai calon arsitektur yang akan masa mendatang Untuk memberikan masukan-masukan berkaitan dengan spesifikasi atau kompetensi kita Di dalam mendesain suatu rancang bangunan Di samping itu rancang bangunan juga ada rancang lingkungan Kemudian selamat bergabung kepada Anda yang sudah menjadi calon-calon generasi penerus Yang akan datang khususnya di dalam dunia arsitektur Mudah-mudahan Anda sukses dan Anda lebih mumpuni untuk mengembangkan karya-karya desain Khususnya di arsitektur rancang bangun ini di lingkungan Jawa Tengah atau Kota Semarang Dan nasional mudah-mudahan di karsional Terima kasih, selamat bergabung Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Semangat Semangat datang mahasiswa-mahasiswa baru keangkatan 2020 Semangat datang di bidang studi ASEC Nama saya panjang, masih singkat saja Panggilan saya adalah Pak Gendi Kemudian saya berbunikah sudah lama sekali Dan mengampu kebaratan mereka pria Kemudian Mata kuliah yang nampu adalah Matata studio tanaman aspekku Mata kuliah S-Build S-Build Mata kuliah Dari sistem Dari sistem Kemudian yang saya pesan kepada anda sekalian Sejak awal anda Di sekolah keas Sejak turut itu Kita juga disebut Susah tapi juga menyayangkan Banyak Banyak tugas Tidak usah Tidak usah Tidak usah tentang kudas Karena memang Kudas di aspek itu Banyak sekali Nah kudas ini adalah Cara anda nanti Mengikuti Proses belajar-mengajar di Kudang studi ASEC Kudasnya jelas Maksimus kudas Mungkin melalui Modal utama Seorang aspek itu Menggambar Ini juga dengan Fakultas-fakultas lain Kudas susian itu Susiannya cuma menulis Bicara tapi anda Punya tambahan Penasuk ekstra Yaitu Menggambar Ya anda pakai Spencer 1 Sampai kema Dan Selain akhir sajana Anda menggambar terus Ya Tapi kalau menggambarnya itu Ini Perkembangan zaman Ya Yang anda menggunakan Secara manual Maupun Secara Menggunakan tangan Kekuatan tangan Ketika Menggunakan Kekuatan 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 Ya Jadi semangat ya Jadi mulai awal anda harus Berkembangan Selamat siang adik-adik mahasiswa aspek itu Angkatan 2020 Terima kasih Anda telah bergambung di unika Studio Pranoto Nama saya Sena Kusmatati S2 di UPM Dan sekarang mengampu Beberapa mata kuliah berkaitan dengan desain Yang kami Yang kami ampu adalah bagaimana membuat desain Supaya anda bisa memberikan hal yang terbaik Karena di unika Studio Pranoto Kalau anda sudah masuk di Studio Pranoto Sejujurnya harus konsisten dengan apa yang diajarkan oleh Monsignor Pio Pranoto Yaitu 100% Indonesia 100% Katolik bagi yang beragama Katolik Dan 100% bagi agama di luar agama Katolik Tentunya harus konsisten 100% Ini yang dimaksud dari Monsignor Sehingga di dalam pembelajaran besok selama 4 tahun ke depan Anda diminta untuk selalu konsisten apa yang diutarakan oleh Monsignor Pio Pranoto Demikian juga dengan mendalami asektor Para adik-adik mahasiswa diminta untuk konsisten mendalami asektor itu Yang memang konsisten dengan Atau merupakan bagian dari budaya Indonesia Tentunya ketika adik-adik belajar di Studio Pranoto Tentunya konsisten dengan apa yang diajarkan Yaitu 100% Indonesia Maka adik-adik diminta untuk konsisten mendalami apa yang terjadi Apa yang ada Apa yang dilakukan di Indonesia Tentunya akan melayarkan asektor yang berbasis pada wajah-wajah ke Indonesiaan Tentunya ini akan mendukung Misi Unikas Pio Pranoto Untuk mendalami asektor yang berasaskan Indonesia Atau biasanya dikenal dengan asektor Nusantara Tentunya adik-adik dibutuhkan untuk melakukan studi Melakukan pembelajaran, melakukan eksplorasi Berkaitan dengan apa yang terjadi di Indonesia khususnya bidang asektor Dengan demikian maka bila Anda besok sudah mulus Akan bisa menghasilkan karya-karya yang monumental Yang menjadi wajah mewakili karya-karya anak Indonesia Yang dibangun oleh adik-adik yang memiliki pemikiran milenial Tetap menghasilkan asektor yang berwajah Indonesia secara modern Itu yang saya arahkan dan lanjutkan pada adik-adik Tentunya saya juga konsisten dengan membelajari Membeli perkulian, memberikan asistensi tentang asektor yang memiliki wajah-wajah ke Indonesiaan Tentunya ini akan singkron dan melengkapi konsistensi wajah unika di dalam perasitekturan Demikian, adik-adik selamat bergabung dan menikmati kuliah di unika studio penonton Halo, mahasiswa angkatan 2020 Selamat datang di kembus 23 secara studio Di program studi aspektur yang paling jos Saya Ektik Bambang Suskiya Beno Biasa kelaknya Sarjanda adalah Insinyur Master dan Ektik Masitektur S1 saya dari unika studio perangkat juga S2-nya di BITB Saya mengampu mata kuliah perencanaan struktur dan sistem pembunan Di semester 4 Ada nanti-nanti saya di mata kuliah teknologi itu Kemudian mata kuliah pilihan teknologi ekotekologi Kemudian mata kuliah asitektur ekologis Dan ada beberapa mata kuliah yang lain Selamat datang di Kampus Unika Selamat datang di program studi asitektur Tetap semangat, bekerja keras, pasti lulus jaya Sebagai asitektur yang belum baru Terima kasih Selamat datang para mahasiswa baru angkatan 2020 Ke warga besar asitektur di program studi asitektur Asitektur dan desain Unika Sudoranoto Saya percaya kalian tidak salah untuk memilih Satu bidang studi yang kalian akan diluti nanti selama Masa studi sebagai samasiswa S1 Saya akan memperkenalkan diri saya Saya Albetu Sidarta Muda Dinata dan saya bergabung di Unika Sudoranoto sejak tahun 1987 Jadi sudah cukup tua Nah saat ini saya mengambung mata kuliah Sistem perawatan bangunan Di situ kita akan banyak belajar bagaimana Mengampung, bagaimana kita melihat bagaimana merawat suatu bangunan Nah Dalam hal ini Saya mengajak Kalian semua untuk Mempunyai satu Motivasi yang jelas Sebagai satu mahasiswa Bagaimana mahasiswa harus Mencintai bidang studinya Di arsitektur Karena arsitektur Di dalam arsitektur kita akan belajar Bagaimana kita akan menjadi leader Bagaimana kita akan memimpin Satu bidang pekerjaan Arsitektur yang luar biasa menariknya Begitu Terima kasih untuk semuanya Selamat bergabung di arsitektur Di arsitektur Terima kasih Selamat datang Untuk mahasiswa baru Saya harapkan Anda Entah Di kampus kita Di jurusan arsitektur Universitas Jopranoto Perkenalkan Nama saya Supriyono Saya adalah Salah satu alumni S1 Dari arsitektur Kemudian saya Saya mengampu pada semester-semester atas Semester lima Saya mengampu di Dari arsitektur Arsitektur High Christ Kemudian P3A High Christ Kemudian Seminar Kemudian Mata kuliah Pilihan Arsitektur Pendidikan dan Pilang Saya tunggu Di kampus kita Selamat siang Sukses Halo Selamat pagi Teman-teman Arsitektur Angkatan 2020 Selamat datang Di Kopi Arsitektur Fakultas Arsitektur Dan Desain Dikas Jopranoto Perkenalkan Nama saya Waria Dabyana Nesri Iswari Biasa dipanggil Nesri Nanti kalian Akan bertemu saya Khususnya Di mata kuliah Dari ukur Pengembangan Pemikiman Dan perkotaan Ya mungkin Kalau di semester 1 Ketemunya Di bimbingan Tidak mengalami Tidak mengalami Selamat Belajar Di Arsitektur Tetap semangat Khususnya Di dalam situasi Yang kita masih Daring ini Dan tetap Jatuh kesehatan Semoga kalian Sukses Dan lancar Di dalam studi Di Probi Arsitektur Makasih Selamat siang Teman-teman semua Salam kenal Saya Kisya Ingat Dari Perusen Arsitektur Nanti Kalian akan Ketemu saya Di Mata Kuliah Matakuliah Awal Seperti Mata Kuliah Kembaran Arsitektur Salam kenal Salam sehat dan Semangat selalu Selamat Siang Bara mahasiswa Baru Di Probi Arsitektur Unitas Sugri Pranotto Saya Doktor Antonio Sragiato Salah satu pengajar di sini yang sudah dari 20 tahun selamat datang disini saya mengajar nanti di PSSB 3 struktur pembangunan 3 PSSB 6 di pemerintah hebat dan ekonomi pembangunan dan juga rencana agar selamat datang disini semoga bisa kuliah dengan latar walaupun ini dengan daring terima kasih selamat pagi para mahasiswa baru selamat datang di UNIKA selamat bergabung di Fakultas Arsitektur dan Desain perkenalkan nama saya Tia Susanti saya biasa dipanggil Usanti saya mengajar di MKP tempatan kuliah pilihan antropologi arsitektur dan konservasi jadi saya belum akan ketemu dengan Anda di semester-semester awal pesan saya untuk Anda tetap semangat di masa pandemi seperti ini karena mau tidak mau memang dalam satu semester ini kita bertemu melalui online jadi perkuliahan dan kegiatan lainnya akan dilakukan secara daring mudah-mudahan pada semester depan semester benak Anda sudah bisa datang ke kampus dan semua kegiatan perkuliahan yang diadakan secara offline itu dari saya tetap semangat selamat pagi selamat pagi para mahasiswa baru Angkatan 2020 Fakultas Arsitektur dan Desain pada program Studi Arsitektur perkenalkan nama saya Rosalia Rahmaria Diani dan saya biasa dipanggil dengan Ibu Ema pada program Studi Arsitektur saya mengaku di rumbang desain dan terutama nanti Anda semua akan bertemu dengan saya di maka kuliah interior dan studio perancangan pesan saya untuk Anda semua mahasiswa baru tetap jaga semangat jaga sehat di dalam kondisi pandemi semacam ini Tuhan berkati Halo apa kabar mahasiswa baru selamat datang di kampus unika Angkatan 2020 perkenalkan nama saya Lidupan Lili saya arsitekt dan wira usaha dari sebuah perusahaan disini saya mengampu masalah kuliah tentang konstruksi baik konstruksi electric cost maupun high-rise building mudah-mudahan kalian menjadi arsitekt yang hebat belajar yang baik dan serius terima kasih Halo mahasiswa baru angkatan 2020 semangat salam peningkat studio pranoto arsitektur perkenalkan diri saya Epri Nidian saya mengajar beberapa mata kuliah saya disini sebagai dosen NIDK mengajar mata kuliah perencanaan struktur permukiman dan perkotaan kemudian saya juga selain diperbantukan mengajar disini dulu alumni unika subya pranoto yang menarik dari arsitektur unika subya pranoto adalah pengalaman saya menjadi mahasiswa saya menjadi mahasiswa yang merdeka dosen-dosennya dulu waktu mengajar saya memberi kebebasan saya untuk berpikir untuk berekspresi sehingga sampai sekarang saya sangat mencintai unika akhirnya saya juga ditarik menjadi salah satu dosen pengampu disini agar juga mentransfer imu apa yang pernah saya lakukan di lapangan dan apa yang pelajaran-pelajaran secara teori kita ajarkan harapan saya mahasiswa arsitektur unika subya pranoto menjadi orang-orang yang siap mentalnya untuk menjadi arsitek-arsitek yang hebat dan arsitek-arsitek yang mampu merubah cara berpikir manusia Indonesia dalam pembangunan khususnya dalam dunia arsitektur saya kira itu pesan saya buat kalian pesan saya yang lainnya adalah tetap semangat menjadi arsitek unika subya pranoto dan jangan lupa bermanfaat bagi lingkungan sekitar nanti dimanapun kalian berada salam sukses salam arsitektur unika subya pranoto terima kasih selamat pagi para calon arsitek Indonesia masa depan kekenalkan saya Gustav Vanandita saya akan mengampu mata kuliah komputasi arsitektur dan gambar arsitektur pesan saya kepada kalian kalian di unika tidak hanya dilajarkan untuk merancang bangunan tapi juga merancang peradaban mahasiswa adalah manusia merdeka merdeka selalu selamat pagi selamat pagi teman-teman mahasiswa baru program studi arsitektur angkatan 2020 selamat datang di kampus tercinta kita unika subya pranoto semarang perkenalkan nama saya Christian Moniaga teman-teman akan bertemu dengan saya lebih banyak di studio perancangan arsitektur terutama di studio perancangan arsitektur di semester 6 selamat bergabung kita akan bersama-sama belajar tentang apa itu arsitektur dan yang paling penting pesan saya adalah jadilah arsitek-arsitek yang selalu mendesain menggoreskan garis menggoreskan semua ide desain kalian yang berlandaskan dengan hati jadilah orang yang memiliki hati dan berfungsilah untuk semesta selamat datang dan selamat berjuang halo teman-teman mahasiswa angkatan 2020 yang baru selamat datang di kampus kita di fakultas aseteng dan saya perkenalkan nama saya Indah biasa dipanggil mbak Indah nanti kalian akan bertemu dengan saya di pengajaran lantai 5 tetap semangat halo teman-teman anak angkatan 2020 selamat datang di fakultas arsitektur dan desain nama saya Dionisia bisa dipanggil mbak Dio kita akan bertemu di pengajaran untuk perkulian dan akademik tetap semangat jaga kesehatan Tuhan memberkati amin halo selamat pagi adik-adikku selamat bergabung sama Unika tentunya di FAD perkenalan saya perkenalan diri saya nama Yohanes Riyadoko di bidang DKP semua mahasiswa yang nantinya DKP bisa bertemu sama saya tetap semangat belajar terus pantang mundur Merdeka Merdeka selamat pagi saya Gatot Purnomo dari pelayanan administrasi S2 dan S3 selamat datang mahasiswa baru S1 arsitek dan DKP Unika Zulberanto saya disini melayani S2 dan S3 arsitektur untuk mahasiswa S1 semangat belajar semoga kalian bisa meneruskan apa yang anda cita-citakan terima kasih selamat siang adik-adik mahasiswa baru selamat bergabung di FAD Unika Zulberanto perkenalkan nama saya Suroso saya di bagian komak tangga apabila adik-adik mahasiswa baru yang ingin untuk keperluan kelas atau bisa menghubungi Pak Surosa atau Mas Ripaik Jalut adik-adik baru mahasiswa alatan 2020 Fakultas Persitektur dan Desain Komunikasi Visual 2020 nama saya Ripaik saya di bagian perlengkapan rumah tangga apabila nanti ada kesulitan untuk perkuliahan peminjaman ruang nanti bisa menemui Mas Surosa atau saya berbagi Ripaik motivasi untuk adik-adik yang mahasiswa baru tetap semangat menjalani perkuliahan walaupun daring tetap harus semangat dan memaksimalkan umur terima kasih Halo mahasiswa angkatan 2020 selamat datang di kampus FAD menekan nama saya Apianto nanti saya di bagian PAA atau tugas akhir serta pengumpulan tugas tetap semangat di FAD sukses sekalian di angkatan 2020 Halo mahasiswa baru FAD angkatan 2020 perkenalkan nama saya Rafa Gidayat saya sebagai laborat laser cutting nanti kalau kalian mau buat paket atau tentang laser cutting silahkan datang dan membukung saya terima kasih kita semua dalam kondisi yang pandemi seperti ini kita tetap jadi yang kik sama berkabung dengan program suci aksektor juga suku selamat pagi nama saya maisteri sudah cukup kepala labur talium teori dan sejarah asteptus Tuhan memberkati amin terima kasih terima kasih Terima kasih.